Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terus, kesan kamu setelah mengikuti ujian CPT UGM ini apa? Kesan aku, kantor UGM Jakarta tuh bener-bener nyaman banget kayak di rumah Jadi kalau misalnya aku ngerjain ujiannya di sini, offline gitu, rasanya tuh masih di rumah Terus AC-nya tuh juga nggak dingin, misalnya AC-nya dingin, tapi nggak dingin banget gitu loh kayak pas Jadi kalian nggak usah bawa jaket atau kayak bawa sweater gitu-gitu Karena menurut aku udah pas banget sih AC-nya kayak AC kamar gitu Oke, selama sebelum ikut ujian, kamu pasti ada persiapan dong? Kira-kira apa sih yang udah disiapin buat ngikutin ujian ini? Aku tuh udah persiapin beberapa hal sih Cuman karena sebelumnya aku udah ikut OTBK, jadi aku belajarnya juga masih santai-santai aja gitu Nggak yang terlalu di-push, nggak yang kayak belajar dari pagi sampai pagi atau dari siang ke malam gitu, nggak Yang penting tuh belajarnya santai, plong, relax, tapi tuh masih masuk di otak Jadi nanti kalian kalau misalnya belajar, nggak stress Menurut kamu, ujian CBT ini termasuk muda, sedang, atau sulit? Kalau menurut aku, ujiannya sih sedang ya, kayak nggak susah banget, tapi nggak gampang banget Tapi kalau misalnya kalian belajar, pasti gampang sih menurut aku Tadi waktu selama ujian, kamu mengalami kendala nggak? Tadi aku sih nggak ngalamin kendala sama sekali Kayak bener-bener lurus banget, jalan tol satu-satu, eh selesai Mantap Kira-kira boleh nggak sih ngasih tips untuk temen-temen yang mau ikut ujian CBTU game tahun depan? Tips dari aku sih, kalian kalau misalnya sesi pagi, jangan lupa sarapan, tidur yang cukup Karena nanti paginya tuh bangunnya harus pagi-pagi kayak sejam sebelum ujian dimulai gitu Kalian udah harus di lokasi Jadi nggak mungkin dong kalau misalnya kalian baru berangkat kayak jam 6 gitu Jadi kalian harus tidur, bangun pagi-pagi, belajar, jangan lupa sarapan, sama berdoa yang penting sih Oke Terus, harapan kamu apa? Harapan aku, ya jelas dong ya Semoga aku lolos di ujian mandiri CBTU game ini Terus bisa jadi Mamba UGM Di jurusan yang aku mau Halo semua Halo Bapak UGM Terima kasih sudah datang Kalian setelah mengikuti kegiatan CBTU MGM Boleh dong perkembangan dari kalian satu persatu Dari yang nggak dikuti dulu Halo semua, nama saya Tegal Saya berasal dari kota Serang Jurusan yang saya ambil adalah hubungan internasional Halo, aku Bintang Odriya Deventi Dari kota Tegal Saya memilih jurusan yang lalu Halo, saya Hoi Rung Dari kota Palembang Saya mengambil jurusan manajemen Halo, nama saya Higra Saya Jadja Matai Saya pemambil jurusan Arkeol Halo semua, nama saya Higra Saya dari Palembang Dan jurusan yang saya ambil adalah psikologi Wow, kebanyakan dari orang kota semua ya Boleh tahu nggak sih persiapan dari Bintang Itu untuk ikut UGM ini apa? Persiapan saya untuk mengikuti CBTU MGM Saya belajar dari 6 bulan segerinya Dan mengikuti Bebel online dan offline Untuk kota sendiri Kamu Menurut kamu Pesan-pesan kamu Setelah mengikuti IDCGTU MGM ini apa? Wah, ada banyak sekali ya Tentunya Dengan sebuah persiapan yang matang juga Itu sangat bermanfaat sekali Pada saat tes Bukan Pada saat Ada banyak sekali hal-hal yang Ya Patut dijadikan sebuah pelajaran Bagi saya Kemudian Dari dalam kegiatan Menurut kalian Menurut Dinda sendiri Persentase Persibitan soalnya itu Seberapa banyak? Kalau dari saya sendiri Sebenarnya kan dibagi Ciga-tiga bagian Bentuk bagian yang Para dasar Seperti Matematika dasar Dasar Indonesia itu Persintasenya Tidak terlalu sulit Lalu untuk bagian kedua TKA EU Itu juga Tidak terlalu sulit Tapi menurut saya Paling sulit itu TKA Sosial Oke Jadi Berindang ya Oke Kalau Kenapa memilih tesnya Di Jakarta Kenapa Ke Jogja Biar sekalian Hiburan Kalau saya sendiri Memilih tesnya Di Jakarta Soalnya Lebih dekat Dari rumah saya Soalnya Kesejahteraan Di Pahimbangu Nah Untuk ke Jakarta Itu lebih mudah Dan juga Untuk biaya transportasinya Tiga lebih murah Dibandingkan Ke Jakarta Tiga lebih murah Untuk tegak Bisa gak kasih tips Untuk adik-adik kalian Yang akan ikut Ujian CBT tahun depan Buat kalian yang mau ikut CBT UGM Paham depan Tips dari saya Sebagai peserta Yang terbaik Yang ikutin CBT UGM Adalah Yang pertama Karena biasanya CBT UGM Ini di luar Selalu TVK Jadi Jangan malas guys Karena Biasanya Selalu TVK Pasti ada pikiran Untuk malas Dan sebagainya Pokoknya jangan malas guys Karena keadaannya akan diurang lagi Dan CBT UGM Ini Kalau menurut saya Tidak Tingkat kesulitannya Tidak selalu TVK Tapi mungkin Karena Tapi mungkin Karena kita Ngelap proses Selalu TVK Jadi Persiapannya Tidak terlalu intensive Paham buat saya Jadi Menurut saya Ini agak susah Jadi Buat tipsnya Buat kawan-kawan Adalah Jangan malas Kalau TVK Tetap belajar Oke terima kasih Harapan kalian semua Pasti sama Harapannya apa? Tulus Tulus Oke Saya harap juga kalian sama Bisa lulus di UGM Di jurusan yang kalian Terima kasih Terima kasih Halo kawan UGM Kenalin nama aku Zierlinda Energia Aku berasal dari Kota Depok Tepatnya di Cinere Saat ini Aku ikut ujian CBT UGM Di UGM Kampus Jakarta Kesannya sih Pertama Aku bersyukur banget Karena ada Tes CBT Di Jakarta Aku kira Awalnya Cuma ada di Jogja Di situ tuh Aku Udah 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 Los harapan banget Karena aku kira Aku gak bisa ikut Tes UGM Gitu Jadi Untuk persiapannya Apa aja sih yang aku lakuin Selama ini Buat masuk UGM Sebelum-sebelumnya Itu aku emang udah Belajar Di sekolah Di les Biasa Tapi untuk bulan Akhir-akhir ini Sebulan terakhir ini Itu aku sering Itu aku udah masuk Salah satu camp Di situ aku emang udah Sering banget Di drill soal-soal Mandiri Di situ tuh aku Drill soal Sampai malam banget Kadang belajar Sampai jam 2 malam Itu aku masih Belajar di situ kan Jadi Ya Untuk Pokoknya gak Gampang lah Untuk Nyampe ke tahap ini Kalau menurut aku Ujian ini Ujian UGM CBT Di kampus Jakarta ini Termasuk Gak bisa dibilang Gampang Gak bisa dibilang susah Karena Menurut aku Ada susahnya Ada gampangnya Kalau untuk TPSnya Mungkin menurut aku Gampang Tapi kalau untuk Udah Akademik TKA-nya gitu Itu aku kurang Karena fisika itu Aku kurang persiapan Terus Aku juga banyak Grogi Jadi kadang-kadang Ngeblank Kalang Ngejawab soal Untuk Untuk Kendala Aku belum ada sih Aku udah Senang banget Sama Mekanisme Di sini Karena Kakak-kakaknya Cepetanggap Baik Seru Asik banget Jadi kayak Agak mengurangi Kegerajian aku sih Gak kayak di UTBK kemarin Terus Untuk tips-tips kalian Yang mau ikut UMCBT UGM tahun depan nih Kalian Banyakin Daring soal UGM Dan diri Itu Membantu banget sih Terus Belajar Pokoknya belajar Itu harus pasti Dan Dan ya Kesini Itu harus lebih pagi Karena tadi aku Dibak macet Jadi Itu aja sih Kalau untuk Tips untuk kalian Harapannya Semoga aku Keterima Di Jarusan teknologi informasi UGM Karena Emang dari dulu Aku suka banget Coding Gitu Dan Aku berharap Aku bisa jadi Software developer Karena Itu emang Fashion aku sih Aku ngerasa itu fashion aku banget Jadi Sekian dari aku Terima kasih Kawan-kawan Halo semua Halo Kalian disini Ambi dari Nampai Ambi 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 Tadi gimana? Bumain. Inang banget. Pesentangan apa aja? Ikut intern, ikut test. Oke. Kalau... Menurut kamu, kesan-kesan setelah ikut hujan itu apa aja sih? Soalnya susah sih, sesuai dengan ekspektasi. Terus, berdua aja sepuluh tiga. Kalau persiapan... Persiapan Syavira, saya belum ikut hujan apa aja? Aku ikut, dia ikut. Terus belajar dari aplikasi belajar. Begitu belajar. Kalau kamu, pasti ada persiapan-persiapan lah ya. Gua kamu masuk ke hujan-hujjan mata. Dia usah orang-orang sih. Lalu tansi. Nah, terus dari lulus dari rekomunasi, kita nggak lain. Yang lainnya sih, kerja di BIPO sih. Oke. Kemudian, wajibiru? Iya. Nanti setelah masuk ke UGM, kita kan berani sebenarnya masuk UGM ya. Iya. Setelah masuk ke UGM, kamu mau jadi apa? Aku sebenarnya pengen lanjutin es dulu, tapi kalau udah, aku pengen jadi sekolah. Sekolah. Keren. Wajibata-wata. Harapan kamu apa? Enggak. Enggak. Selain keterima UGM. Hmm. Pengen jadi pengacara ini. Kayak selamat tak patuh sekolah bisa. Oke. Cita-cita tadi bukan semuanya lah. Saya buahin semuanya keterima UGM. Cita-cita tercapai. Oke. Terima kasih. Sedikit banyak doanya. Cita-cita. Halo kawan UGM. Perkenalkan nama aku Muhammad Faiz Rashadi, asal kota Jakarta Utara. Dan hari ini saya mengikuti ujian CBT UGM di UGM Jakarta. Sebelumnya saya memilih jurusan ilmu komunikasi. Lalu kesan-pesan saya, menurut saya pelaksanaan tesnya sudah baik. Juga para panitianya juga sangat ramah dan juga bisa mengarahkan kami sehingga bisa melakukan tes dengan baik. Lalu untuk harapannya, tentunya semoga saya keterima di ilmu komunikasi UGM Yogyakarta dan juga bisa mengantarkan saya atau berkiprah di dunia kreatif Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dadah. Halo semua. Halo kawan UGM. Terima kasih. Boleh kenalan dulu ya. Kamu dari mana? Aku dari Bekasi. Nama? Dari yang lain. Aku Syikah dari Dober. Aku Pegiara dari Jakarta. Aku Alia dari Bandung. Aku Sawa dari Bekasi. Aku Haksa dari Utan. Aku Nanya dari Tangerang Suara. Oke, yang dari Bandung. Nama apa mau tes di sini? Karena emang di Natul GMC. Jadi pengen coba aja. Kamu yang pergi ke sana? Biar di Komunikasi. Halo. Tadi. 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 masuk umur segue. Oke. Sekarang boleh dong dikenalen majority kalian Satu per satu. Halo,mmat dulu boleh yah. Nama Aku Bintang dari Jakarta. Aku milih jurusan Manajemen dan Hukum. Halo Aku Niana. Dari Cirebon. Aku milih jurusan Psikologi & Sejarah. Halo Aku Vela. Aku dari Bogor. Aku milih jurusan HI & Manajemen kebijakan publik. Aku Aurel dari Jakarta. Milih jurusan Hukum. Ternyata ada yang dari jauh ya Dari Cirebon Kenapa sih kamu milih lokasinya di Jakarta Bukan di Jogjak untuk tes sekarang? Kebetulan karena Jakarta lebih dekat Jadi lebih milih ke Jakarta aja Kalau menurut Bintang Kenapa kamu milih UGM? Soalnya ada saudara aku yang di UGM juga Jadi aku tertarik Kalau kalian sendiri persiapan apa sih Yang udah disiapin untuk itu tes sekarang? Ya belajar, cari-cari info alokasi waktu per subtesnya Terus ya ngerjain soal-soal yang tahun lalu Biar lebih siap Kalau menurut Bintang sendiri Tiket kesulitan tes kali ini gimana? 80% dari 100% 80% itu sulit? Bisa dikerjakan Kalau untuk Nyana Boleh nggak kasih tips Untuk peserta yang akan ikut tes CPT tahun depan? Oke tipsnya Yang pertama pasti ibadah sama Tuhan sih yang paling penting Terus belajar Belajar jangan lupa Terus orang tua juga minta harus terus sama orang tua penting banget Udah sih itu tiga Tentu semua kalian punya harapan ya Harapan kalian apa? Bisa diterima UGM Oke Terima kasih Terima kasih Bye bye Halo teman UGM Aku Bagas Abdul Malik Dari kota Tangerang Selatan Hari ini aku baru ikut ujian CBT UGM Di kampus UGM Jakarta Kesannya Ruangannya sih dingin, nyaman Pengawasnya juga responsif Jadi kalau ada kendala tuh kita langsung dibantuin gitu Persiapannya sih cukup oke lah Pertama juga ikut les juga, ikut bimbel Di rumah juga belajar Nonton-nonton video Youtube Ya kayak gitu lah Untuk soal-soal ujian UGM tahun ini sih Cenderung susah sih Karena banyak model-model soal yang belum pernah keluar sebelumnya Terus juga ada beberapa abab yang belum pernah dijelasin di sekolah juga Jadi ya lumayan susah Selama ujian sih tadi sama sekali gak ada kendala ya Mungkin karena panitianya tuh udah mempersiapkan dengan matang Sehingga gak ada kendala sih Buat tips buat kawan-kawan yang ingin mengikuti UMCBT UGM tahun depan Di kampus UGM Jakarta sih Menurut aku datangnya lebih pagi ya Karena macet Tadi juga kesini tuh kena macet Dari rumah berangkat jam 9 sampai sih jam 12 Ya lebih pagi lagi Terus juga banyak-banyak berdoa Semoga bisa dimudahkan dalam mengerjakan soalnya Biar bisa diterima di UGM Harapannya sih harapan buat aku Semoga bisa diterima di fakultas teknik jurusan teknik mesin Biar bisa menjadi mechanical engineering Eh mechanical engineer Di kedepannya Dadah Halo semua Halo Boleh disapa dulu kawan-kawan UGMnya Halo kawan UGM Kalian disini ambis ikutan apa sih? Kami ambis melaksanakan CBT UGM Abis Bisa perkenalkan dari kalian Mulai dari yang kawan dulu Halo perkenalkan Nama saya Gading Jalwaji Saya asal dari Tanggerang Selatan Jurusan yang saya pilih yaitu Management dan Pariwisata Saya Hannah Nuraini dari kota Bandung Saya memilih jurusan pengelolaan kearsipan Perkenalkan nama saya Regina Dari Kabupaten Tanggerang Saya memilih jurusan ilmu komunikasi dan sastra Inggris Perkenalkan nama saya Syifa Dari kota Depok Saya memilih jurusan psikologi dan sastra Arab Ada yang dari jauh ya Dari Bandung Di luar kota Kenapa kamu memilih lokasi di Jakarta Ujiannya bukan di Jawa Jawa Soalnya kalau saya lebih deket Dari domisili Bisa pulang pergi juga Kalau menurut Regina sendiri Persiapan apa sih yang sudah dilakukan Buat ikut test CPT sekarang Pastinya aku belajar dari jauh-jauh hari Dan juga Bahas-bahas soal dari tahun-tahun sebelumnya Supaya lebih mempersiapkan diri Untuk melaksanakan CBT UGM Kalau Gading Menurut Gading Dikat kesulitan soal Yang dijawab tadi gimana Untuk soalnya sih Keseluruhannya Tidak terlalu sulit Lebih banyak yang mudahnya Tapi tentu aja Ada bagian yang sulitnya juga Halo kawan UGM Nama saya Naura Kotrunada Asal warta dari Depok Saya hari ini mengikuti TASIBT UGM Di kampus Jakarta Saya memilih jurusan hukum UGM Kesan saya hari ini mengikuti CBT UGM adalah Ruangannya yang sangat luas Device-nya bagus Tidak ada masalah Dalam pengerjaan Harapan saya diterima Di Universitas Geja Barna Jurusan Hukum Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.